Ya, saya hadir di sini ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Karena apapun bentuknya, bagaimana pengembangan dari SMK Islam ini adalah saya juga turut andil membidani kepindahannya ketika dari Jalan Semeru di utaranya masjid yang sekarang ditempati oleh SD Islam. Ketika masih beberapa siswa yang ada di sana, kemudian dalam rangka bagaimana mengembangkan SMK Islam ini ketika saya masih berada di ayasan yang ada di Kutam Litar ini. Jadi, Alhamdulillah, karena dikelola oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya komitmen yang tinggi terhadap bagaimana memajukan SMK Islam ini, lebih-lebih di saat dipandangkan oleh Pak Solikin dengan kawan-kawan, ini perkembangannya SMK Islam sungguh luar biasa. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Kepala Dinas Pendidikan, mendampingi dari Ibu Gubernur Jawa Timur, ketika dia datang di SMK Islam ini, beliau kagum melihat di SMK Islam yang sudah memiliki peralatan sedemikian canggih, bahkan produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan mesin yang dimiliki oleh SMK Islam itu begitu luar biasa. Beliau tidak menyangka bahwa di SMK Islam sekolah swasta sudah mampu seperti itu. Ini tentunya tidak lepas dari bagaimana upaya yang dilakukan dari Bapak Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru dalam rangka memberikan skill kepada para siswanya, sehingga betul-betul menciptakan kondisi semacam itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!